Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perkuliahan etika dan hukum bisnis Saat ini kita akan membahas materi tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan Kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang pertama adalah tidak boleh mempraktekan diskriminasi Praktek diskriminasi bisa berlangsung dalam semua sektor masyarakat termasuk dalam dunia bisnis Karena itu diskriminasi menjadi juga suatu topik yang dibahas dalam etika bisnis Berbicara tentang diskriminasi bila beberapa karyawan diperlakukan dengan cara yang berbeda Karena alasan yang tidak relevan Biasanya alasan itu berakar dalam suatu penilaian terhadap seseorang Berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin yang bersangkutan Argumentasi etika melawan diskriminasi Teori utilitarisme atau teori manfaat menyatakan bahwa diskriminasi merugikan perusahaan itu sendiri Terutama dalam rangka pasar bebas Dalam pasar bebas, perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang berkualitas Untuk menjamin produktivitas besar dan mutu produk yang terbaik Sehingga sumber daya manusia menjadi kunci dalam kompetisi pasar bebas Menurut teori deontologi Atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan norma sosial Bahwa diskriminasi melecehkan martabat dari orang yang didiskriminasi Dan tidak menghormati martabat manusia Diskriminasi merupakan suatu pelanggaran etika yang berat Jika seseorang didiskriminasi karena agama atau keyakinan politik Berarti hak asasinya dilanggar Dengan demikian martabatnya sebagai manusia juga dilecehkan Menurut teori keadilan Praktek diskriminasi bertentangan dengan keadilan Khususnya keadilan distributif Keadilan distributif menuntut bahwa Kita harus memperlakukan semua orang secara sama Selama tidak ada alasan khusus untuk memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda Prinsip keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa Persamaan peluang yang fair Menurut prinsip ini Semua orang harus diberikan peluang yang sama secara fair Misalnya dalam seleksi karyawan Diskriminasi harus dibedakan dengan favoritisme Dalam konteks perusahaan Yang dimaksud dengan favoritisme adalah kecenderungan untuk mengistimewakan orang tertentu Dalam menyeleksi karyawan Menyediakan promosi, bonus, fasilitas khusus, dan sebagainya Diskriminasi terjadi karena prasangka buruk Favoritisme terjadi karena adanya prevensi atau selera Untuk menanggulangi akibat diskriminatif Kini lebih banyak dipakai istilah affirmative action Melalui aksi affirmative Orang mencoba mengatasi atau mengurangi ketertinggalan golongan yang dulunya didiskriminasi Salah satu cara adalah preferensi atau pengutamaan Misalnya dalam menerima karyawan baru Menyusun program jangka panjang Dalam jangka 10 tahun Jumlah karyawan wanita harus mencapai 40% Kedua Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja Keselamatan kerja bisa terwujud Bila mana tempat kerja itu aman Tempat kerja itu aman Jika bebas dari risiko terjadinya kecelakaan Yang dapat mengelibatkan si pekerja cedera atau bahkan meninggal dunia Kesehatan kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam kondisi sehat Tempat kerja dianggap sehat Bila bebas dari risiko terjadinya gangguan kesehatan Atau penyakit akibat kondisi kurang baik di tempat kerja Ada berbagai macam kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan banyak korban Berbagai kecelakaan kerja dapat menimbulkan banyak korban Misalnya kecelakaan industri di pabrik-pabrik atau tempat industri lain Seandainya dilaksanakan peraturan keselamatan yang mewajibkan memakai alat pengaman Helm pengaman atau setiap ruang kerja mempunyai pintu atau tangga darurat Maka kecelakaan semacam itu bisa dihindarkan Jika kecelakaan kerja hampir selalu terjadi secara mendarak dan langsung mengakibatkan kerugian Maka penyakit akibat pekerjaan baru tampak sesudah si karyawan bekerja cukup lama Penyakit tersebut baru diketahui setelah berbagai macam pekerjaan Ternyata mempunyai faktor resiko khusus untuk kesehatan si karyawan Yang menjadi dasar etika kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja adalah Yang pertama setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat Jika belum meyakinkan kita bisa merujuk lagi kepada hak setiap manusia untuk tidak dirugikan Dan akhirnya hak untuk hidup Immanuel Kant dalam pikirannya mengatakan bahwa manusia selalu harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya Dan tidak pernah sebagai sarana belakang Sesuai argumentasi utilitarisme bisa diperlihatkan bahwa tempat kerja yang aman dan sehat Paling menguntungkan bagi masyarakat sendiri khususnya bagi ekonomi negara Argumentasi pertama adalah bahwa perusahaan atau pimpinan perusahaan tidak boleh dianggap sebagai penyebab langsung dari kecelakaan di tempat kerja Karena kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor sekaligus Termasuk juga perbuatan para pekerja itu sendiri Kedua bahwa kemungkinan terjadinya kerugian untuk pekerja kadang-kadang tidak bisa dihindarkan Pekerja tidak bisa dipaksakan tetapi dengan sukarela menerima resiko Kebebasan si pekerja adalah faktor yang membenarkan moralitas pekerjaan beresiko Ada pun syarat yang harus dipenuhi adalah Satu, harus tersedia pekerjaan alternatif supaya si pekerja dapat memilih pekerjaan lain tanpa resiko khusus Walaupun barangkali dengan pembayaran yang lebih rendah Supaya pekerja dapat mengambil keputusan bebas, ia harus diberi informasi tentang resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya Perusahaan wajib berupaya agar resiko bagi pekerja seminimal mungkin Dua masalah khusus Pertama, apakah pekerja boleh menolak perintah atasan untuk melaksanakan suatu tugas yang dianggap berbahaya? Di sini kita harus mengacu pada apakah perintah untuk mengerjakan tugas berbahaya bisa dianggap wajar atau tidak Kedua, segi epis dari resiko reproduksi atau resiko untuk keturunan si pekerja Kerugian kesehatan akibat kondisi kerja tidak dialami oleh si pekerja bagi dirinya sendiri Melainkan bagi keturunannya Seperti, pekerja pada industri kimia, pekerja wanita bisa mengalami keguran, kelahiran dini, atau melahirkan bayi yang cacat Kewajiban perusahaan memberi gaji yang adil Pandangan liberalistis mengemukakan dari sudut pandang perusahaan Yaitu, bagi karyawan yang berprestasi diberi gaji yang besar Sedangkan, bagi karyawan yang berprestasi rendah hanya diberi gaji yang setimpal Sedangkan, pandangan sosialistis mengemukakan dari sudut pandang pekerja Yaitu, bahwa gaji baru adil bila sesuai dengan kebutuhan si pekerja beserta keluarga Ada enam faktor khusus terkait dengan pemberian upah yang adil Yang pertama adalah peraturan hukum Harus adanya ketentuan hukum tentang upah minimum Yang kedua, adanya upah yang lazim dalam sektor industri tertentu atau daerah tertentu Gaji atau upah bisa dinilai adil jika rata-rata diberikan dalam sektor industri yang bersangkutan Yang ketiga, kemampuan perusahaan Perusahaan yang menghasilkan laba besar harus memberi gaji lebih besar pula Daripada perusahaan yang mempunyai laba kecil saja Yang keempat, sifat khusus pekerjaan tertentu Beberapa tugas dalam perusahaan hanya bisa dijalankan oleh orang yang mendapat pendidikan atau pelatihan khusus Kadang-kadang pendidikan sangat terspesialisasi Maka mereka boleh diimbangi dengan upah yang lebih tinggi Yang kelima, perbandingkan dengan upah gaji lain dalam perusahaan Jika pekerjaan tidak mempunyai sifat khusus Seperti menuntut pengalaman lebih lama atau mengandung resiko tertentu Maka gaji atau upah harus sama Yang keenam, perundingan upah gaji yang fair Di negara-negara industri maju Sejarah telah membuktikan bahwa perundingan langsung antara perusahaan dengan para karyawan Merupakan cara ampuh untuk mencapai gaji dan upah yang fair Senioritas dan imbalan rahasia Senioritas sebagai kriteria untuk menentukan gaji Maksudnya adalah orang yang lebih lama bekerja pada suatu perusahaan atau instansi mendapat gaji yang lebih tinggi Pertimbangannya adalah bahwa gaji lebih tinggi berdasarkan senioritas itu Merupakan semacam penghargaan bagi kesetiaan si karyawan terhadap perusahaan atau profesinya Yang dirahasiakan terhadap teman-teman sekerja Bagi para manajer, cara ini mudah untuk dilaksanakan karena fleksibel Tetapi efektivitasnya diragukan karena Kenaikan gaji atau bonus dimaksudkan sebagai stimulan bagi semua karyawan Menjadi tidak fair jika orang tidak diberitahukan dengan jelas tentang kemungkinan dan kriteria untuk mendapat kenaikan gaji atau bonus Kewajiban yang kelima yaitu perusahaan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat Seperti mendesaknya pengurangan karyawan untuk memperbaiki kinerja perusahaan Maka pimpinan harus sungguh-sungguh yakin bahwa tindakan itu sangat perlu dilakukan Jika karyawan diberhentikan karena alasannya, keputusan itu seluruhnya tergantung pada kemauan si majikan Asalkan alasannya tepat, namun tidak boleh ekstrim Sebaiknya diberi peringatan dulu jika karyawan bersalah Kewajiban yang keenam, majikan atau perusahaan harus berpegang pada prosedur yang semestinya Dalam hal ini, peraturan hukum harus dipegang dengan seksama Di samping itu, perusahaan besar sebaiknya mempunyai aturan-aturan internal yang menjamin prosedur pemberhentian yang jelas dan terbuka Dari perusahaan kecil tidak bisa diharapkan bahwa mereka memiliki aturan-aturan yang ringki Tentang pemberhentian karyawan yang bersalah Pimpinan perusahaan harus berpegang pada kearifan pribadi Selain pada peraturan hukum atau peraturan organisasi majikan atau sebagainya Perusahaan besar atau kecil wajib memperlakukan prinsip-prinsip berikut 1. Tuduhan terhadap karyawan harus dirumuskan dengan jelas dan didukung oleh pembuktian yang meyakinkan 2. Karyawan harus diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan orang yang menuduhnya Untuk membantah tuduhan dan memperlihatkan bahwa pembuktiannya tidak tahan uji Kalau ia memang tidak bersalah 3. Harus tersedia kemungkinan untuk naik banding dalam salah satu bentuk Sehingga keputusan terakhir diambil oleh orang atau instansi yang tidak secara langsung berhubungan dengan karyawan yang bersangkutan Majikan atau perusahaan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin Di berbagai negara, karyawan yang diberhentikan karena kesalahannya menurut peraturan hukum harus diberikan pesangon Hal itu tidak merupakan hal yang mengenakan bagi majikan yang bersangkutan Tetapi tidak dapat dinilai kurang adil karena karyawan yang bersalah pun tidak boleh dibiarkan terlantar Satu cara yang banyak membantu untuk meringankan efek-efek buruk dari PHK adalah memberitahukan prospek itu kepada karyawan dalam beberapa waktu sebelumnya Dengan demikian, karyawan diberikan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lain Terima kasih telah menonton!